Media Vietnam kaget dengar ucapan Cintai Yong Soluasit Laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Thailand U23 di semifinal SEA Games 2021 Media Vietnam soha kaget mendengar ucapan Cintai Yong Soluasit yang memimpin Laga Timnas U23 Indonesia vs Timnas Thailand U23 di semifinal SEA Games 2021 Yahya Ali Al Mula Mereka kaget Cintai Yong sama sekali tidak mengkritik Wasit meski sang pengadil telah merugikan Timnas Indonesia U23 Laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Thailand U23 berlangsung sengit dan keras Saking ketatnya, Laga harus berlanjut di babak tambahan 2x15 menit setelah skor sama kuat 0-0 di waktu normal Ketika babak tambahan baru berjalan 3 menit, Thailand mencetak gol Memanfaatkan umpan Benjamin Davis tembakan memutar wet drum pompan Masuk ke gawang Timnas Indonesia U23, kawalan Ernando Ari Setelah kebobolan, Timnas Indonesia U23 semakin intens melancarkan serangan ke gawang Thailand Tujuannya tentu untuk menyamakan kedudukan Dalam sebuah kemelut, terlihat pemain belakang Thailand bukan handswotak terlarang Namun Wasit tidak menganggapnya sebagai pelanggaran Kemudian di masa injury time, Wasit pengusir 3 pemain Timnas Indonesia U23 karena terlibat keributan dengan pemain Thailand Tiga pemain yang diusir adalah Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya Di saat bersamaan, Wasit tanya memberi kartu merah pada satu pemain Thailand yakni William Widerjo Namun, Sintayong tak mau menyalahkan Wasit asal Uni Emirat Arab tersebut Saya tidak ingin berkomentar banyak soal pekerjaan Wasit Mereka datang ke lapangan bertanggung jawab memimpin pertandingan dan saya tidak memiliki keluhan sama sekali Kata Sintayong dalam konferensi pers paskalaga mengutip dari Soha Komentar Sintayong itu pun membuat kaget media Vietnam Tersingkir dengan pahit pelatih Indonesia mengatakan sesuatu yang tidak terduga tentang Wasit Tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat Akibat kekalan ini, Timnas Indonesia U23 akan turun memperebutkan Medali perungkusi Games 2021 kontra Timnas Malaysia U23 Laga bakal dilangsungkan di Stadion Maidin pada minggu 22 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!